metode kekakuan langsung minggu lalu sudah kita lihat bahwa input yang diberikan itu struktur dan beban yang akan dianalisis oleh komputer itu bisa titik atau join dimana di dalamnya perlu koordinat koordinat itu kalau dalam bidang X dan Y koordinat X dan Y kemudian kita perlu kasih tahu derajat kebebasannya jadi DOF 1 DOF 2 DOF 3 nanti di ilustrasinya saya akan tunjukkan saya menggunakan matlab tapi sebenarnya pakai bahasa pemrograman apapun bisa mestinya ini kurang lebih isinya kalau saya berikan input itu kalau X dan Y jelas ya koordinat 0,0, 4,2 dan seterusnya berapa posisi titik ini terhadap sumu koordinat kalau ini di program saya di program saya ini isinya kalau input isinya cuma antara 0 dan 1 jadi kalau 0,0,0 artinya di titik ini di titik X,Y ini derajat kebebasannya tidak ada sama sekali dan kalau begini artinya tumpuannya jepit ya arah X-nya tidak ada derajat kebebasannya arah Y-nya tidak ada derajat kebebasan arah utarannya juga tidak ada jadi ini kalau dikasih 0,0,0 inputnya artinya jepit kalau misalnya dikasih 1 disitu kalau di program saya 1 atau angka lain pokoknya yang menentukan hanya 0 yang sebelah sini saya boleh yang lain jepitnya 1 agar nanti untuk mengurutkannya lebih mudah artinya ini tidak ada derajat kebebasan dalam arah horizontal tidak ada derajat kebebasan dalam arah vertikal tapi ada derajat kebebasan dalam arah rotasi jadi ini seperti tumpuan sendi kalau dikasih info seperti ini tumpuannya sendi kalau roll artinya nanti kalau roll berarti horizontalnya misalnya ya yang horizontalnya bisa bergerak ya inputnya berarti di titik itu 1,0,1 kalau ujung bebas atau sambungan yang tidak ada tidak ada tumpuannya sambungan yang ini misalnya disitu atau ujung bebas ini kalau tumpuannya hanya ada disini ya artinya semua derajat kebebasannya ada dikasih 1,1,1 jadi pilihannya hanya itu untuk menentukan apakah sebuah titik atau satu ujung dari elemen itu bebas kalau begini roll atau sendi atau jepit hanya diberikan angka 0 atau 1 dulu nanti angka 1 ini akan diurutkan menjadi nomor derajat kebebasan jadi kalau 1,0,1,1,1,1 nanti di processingnya Anda tinggal mengubah ini jadi nomor 1 ini jadi nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 terus saja sampai seterusnya ya sampai titiknya habis ya jadi yang 1,1 ini kita urutkan nah yang mengurutkan itu biar komputer saja tinggal disuruh jadi koordinat X,Y derajat kebebasan 1,2,3 dan beban bebannya tentu juga boleh 3 arah F1 F2 F3 ada gaya nggak di titik itu kalau ada gaya arah horizontal nilainya berapa kalau ada gaya dalam arah vertikal berapa nilainya kalau ada momen berapa nilainya kalau tidak ada ya tinggal dikasih 0 saja jadi 1,2,3,4,5,6,7,8 ini adalah input yang kita perlu masukkan dalam kategori titik atau join kemudian satunya lagi adalah elemen elemen itu yang pertama yang harus dikasih tahu adalah ujungnya jadi kita perlu ujung 1 ujung 1 ujung 2 ini nanti akan menentukan nomor derajat kebebasannya ujung 1, ujung 2 ini hanya diisi dengan nomor titik oh iya satu lagi karena indeks di pemrograman paling tidak yang saya gunakan matlab begitu indeks itu pakai angka jadi kalau menggunakan program seperti ini titik dan elemen itu biasanya diberinya nomor tidak lagi A, B, C seperti yang biasa kita kerjakan secara manual jadi ujung 1 nya titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya jadi ini nomor titiknya saja setelah itu kita perlu karakteristik dari elemen tersebut ada E nya ada A nya ada I nya modus elastisitas luas penampang dan inersia lalu setelah itu beban nah beban ini bisa bervariasi beban tergantung sampai serumit apa beban yang yang diterima oleh program komputer kita yang paling sederhana paling sederhana saya bikinnya yang paling sederhana saja untuk contoh ini beban merata saja cukup beban meratanya saja kenapa cukup beban merata pertama karena ini beban yang paling umum jadi saya gak terima segitiga atau trapezium misalnya ini yang paling umum kalau di tengah-tengah ada kalau di tengah-tengah misalnya ada beban terpusat begini kita sebenarnya bisa bisa akali nih program saya gak punya gak mau menerima elemen dengan beban terpusat di tengah-tengah misalnya ya gak apa-apa anda tambahkan saja derajat kelebasannya disini ini jadi gaya ujung jadi kalau dia menerima gaya boleh menerima gaya terpusat P di tengah-tengahnya anda bisa taruh disini jadi tambahkan juga mungkin P disini cuman kalau nambahkan P mungkin perlu lokasinya dimana lokasi itu artinya relatif terhadap ujung posisinya ada dimana ya jadi ada beberapa input tambahan yang bisa diberikan tapi kalau tidak ingin ini tidak boleh ya anda tinggal buat saja bahwa kalau tadi elemennya pinginnya AB dengan gaya P di tengah sekarang kita ganti dengan ACB dimana di C ini kita jadikan satu titik kumpul lagi dan derajat kebebasannya tentu saja bertambah ini akan tambah 3 derajat kebebasan di C ya gak masalah sih hanya sedikit memperbesar problemnya di komputer terbitah komputer juga yang menjalankan jadi bisa demikian jadi gaya P setiap ada gaya terpusat atau momen terpusat kita titiknya kita jadikan sebagai titik kumpul atau join dan disitu ada derajat kebebasan sehingga gaya P atau momen tersebut perginya ke sini ke F123 tidak lagi ke tengah-tengah bentang ya dengan demikian informasi ini sudah cukup ya kalau anda lihat ya sesedikit ini dengan hanya memberitahu ini ke komputer sisanya kita tinggal jalankan apa namanya proses atau prosedur metode kekakuan langsung ini kita akan langsung mendapatkan reaksi dan gaya-gaya ujung dari masing-masing elemen sehingga kalau mau ngitung gaya dalam kita bisa selesaikan nah ini saya akan coba tunjukkan di matlab di matlab saya sengaja buat tidak memperhitungkan efisiensi memori dan sebagainya agar prosesnya bisa terlihat sudah kelihatan ya sudah kelihatan ya ini sudah pertama kita harus menyiapkan dulu ini apa namanya beberapa fungsi jadi mudah-mudahan kelihatan ini kecil saya perlu besar dulu saya perlebar maksudnya beberapa fungsi fungsi itu seperti seprutin ya yang nanti tinggal dipanggil saja jadi kalau disini misalnya ada pertama matriks kekakuan jadi fungsi itu sintaksnya seperti yang tertulis disini ada function dulu function setelah function itu ada keluarannya k jadi huruf k itu ya boleh apa saja tapi ini keluaran dari fungsi ini nanti variable k keluarannya k itu sendiri adalah matriks kekakuan elemen yang 6x6 matriks kekakuan ini nama filenya jadi Anda boleh pakai apa aja stiffness dan lain-lain matriks kekakuan lalu setelah itu ada E, I, A, L ini masukannya jadi fungsi ini menggunakan E, I, L sebagai A dan L sebagai masukan kemudian akan mengeluarkan matriks kekakuan yang di bawah ini jadi nanti kita tinggal panggil aja begitu input sudah diberikan untuk masing-masing elemen maka matriks kekakuan elemen tinggal memanggil fungsi ini jadi itu satu kemudian ada matriks transformasi tentu ya matriks transformasi sebentar saya selah komputer matriks transformasi sama jadi ini function sintaksnya keluarannya adalah T dimana T itu isinya ini matriksnya ini saya pilih serata ke kanan aja tapi ini cos theta sin theta 0 0 0 dan seterusnya masukannya adalah cos theta dan sin theta jadi bukan theta karena kemarin sudah kita lihat bahwa dengan input berupa koordinat X dan Y serta ujung kiri ujung kanan dari elemen kita bisa langsung menghitung satu panjang elemen dan kemudian cos arah yaitu cos theta dan sin theta jadi tidak perlu theta nah ini nanti tinggal kalau sudah ada informasi elemennya saya tinggal panggil fungsi ini untuk mendapatkan matriks transformasi masing-masing elemen lalu ada satu lagi yang beban faktor beban elemen yang ini ini untuk mendapatkan gaya ujung akibat beban yang ada di tengah-tengah bentang jadi function keluarannya f0 ini nama file mfilenya faktor beban elemen masukannya hanya beban merata dan panjang saya hanya terima beban merata di elemen tidak terima beban yang lain nah ini yang ada adalah f2 f3 f5 dan f6 yang ini yang lainnya 0 jadi 3 fungsi itu perlu kita apa namanya tuliskan dulu untuk mempermudah pekerjaan kita nanti nah lalu urutan-urutan prosesnya yang sudah kita bahas yang lalu bisa kita lihat di program ini programnya namanya frame frame-nya sudah saya buka disini jadi nah ini saya masih pakai sintaks yang lama ya jadi masukannya masih berupa text sekarang matlab masih eh sudah bisa menggunakan excel jadi anda bisa gabungkan saja ini f join ini yang informasi titik informasi titik yang yang pertama yang di atas itu kemudian f member ini adalah yang f member ini adalah elemen ya jadi di setiap barisnya akan seperti itu ini misalnya contohnya yang f join untuk ini kalau tidak salah ini soal satu anda soal satu yang kemarin jadi koordinatnya 0,4 ini titik A yang di atas x-nya 0, y-nya 4 lalu 0, 0, 0, 3, 0 pertama ini jepit lalu 3, 0 yang kedua itu gaya-gaya yang ada di titik A ya tidak ada gaya sama sekali kemudian 4, 4 ini titik B B-nya B-nya kan 4 meter ke kiri dan 4 meter di sebelah atas lalu derajat kebebasannya karena aksial diabaikan hanya ada yang ketiga ini yang rotasi di titik B lalu tidak ada gaya yang bekerja di titik B yang gaya vertikal horizontal ataupun moment jadi 0 semua yang kesebelah kanan 3 berikutnya lalu 6, 4 itu titik C yang sebelah kanan 6 meter ke kanan dari A kemudian 4 itu karena dia berada di sebelah atas 0-nya nanti untuk titik D dan tumpuannya jepit jadi isinya 0 semua tiga-tiganya tidak ada gaya di sana juga 0 semua lalu 4, 0 ini titik D yang ada di bawah jadi koordinat X-nya 4 tapi Y-nya 0 dia jepit jadi 0 semua juga dan tidak ada gaya padanya 0 semua jadi informasi inputnya seperti ini nomor titik tidak perlu saya tuliskan sudah langsung di nomor baris ini karena kalau masukkan berupa teks seperti ini matlab langsung membacanya seperti matriks jadi baris pertama itu titik 1 atau titik A kalau disoal baris kedua itu adalah titik 2 baris ketiga itu adalah titik 3 dan baris keempat adalah titik titik D titikan keempat itu input dari titiknya kemudian membernya tinggal disambungkan saja member 1 jadi nomor member tidak perlu dimasukkan itu nomor baris langsung saja mengembungkan titik 1 dan titik 2 jadi ujung 1-nya 1 ujung 2-nya 2 ini kalau tidak salah E ini ya 200 x 10 pangkat 6 ini modulus elastisitas dalam kilone ton per meter persegi kemudian area karena kita aksial diabaikan jadi tidak masalah mau diisi berapa saja karena ini satuannya meter dan kilone ton jadi kalau dibaca ditulis 30 disini artinya 30 meter persegi artinya besar sekali luasnya ya luas penampangnya besar sekali sehingga nanti kalau kita bisa coba tidak diabaikan perpindahan pun mestinya perpindahan aksialnya kecil sekali kemudian yang berikutnya ini 0,0004 ini inersia inersia penampang karena memang diberikan segitu kalau tidak salah di soal 4 x 10 pangkat minus 4 meter pangkat 4 lalu 30 ini beban meratanya jadi di elemen 1 AB itu ada beban merata 30 kN per meter lalu di elemen 2 yang BC juga demikian ada 30 kN per meter jadi soal 1 kita inputnya hanya seperti ini 3 baris untuk elemen dan 4 baris untuk titik ya sebanyak ini saja nah kemudian kita lihat prosesnya di di frame ini jadi pertama buka dulu teks itu kemudian pindahkan variabelnya yang berikutnya itu adalah memindahkan variable semua yang di kolom pertama itu taruhnya x x1 sampai x4 karena ada 4 titik yang di kolom kedua itu y sama persis seperti yang dituliskan di papan tulis tadi kemudian 3 berikutnya kolom ketiga sampai kelima itu CDF yang di degree of freedom jadi derajat kebebasan tapi isinya masih kalau tidak 0 ya 1 jadi belum diurutkan kemudian beban titiknya 3 berikutnya nomor 6 sampai 8 gaya-gaya yang bekerja di masing-masing titik lalu kita pindah kita lanjutkan baru sampai mana tadi jload keban titik kemudian kita mulai menyusun derajat kebebasan nyusunnya ini hanya keperluan mengecek berapa jumlah joinnya jadi ada nj yang perlu kita tarik tergantung inputnya kalau inputnya 5 baris berarti joinnya ada 5 kalau tadi 4 berarti jumlah joinnya ada 4 dan untuk semua join itu ada 3 kemungkinan derajat kebebasan karena ini untuk struktur frame kalau rangka batang nanti kita bisa modifikasi hanya sampai 2 lalu derajat kebebasannya diurutkan ini yang DOF sama dengan DOF tambah 1 ini setiap ada 1 tambahkan jadi kalau tadi informasinya semua titik nomornya 1, 1, 1, 1 dan seterusnya setelah proses mengurutkan ini akan jadi nomornya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai derajat kebebasan yang terakhir dan angka terakhirnya adalah NDOF jadinya itu adalah nomor derajat kebebasan kemudian kita lanjutkan ke tahap berikutnya jadi ini sudah diurutkan nomor derajat kebebasannya lalu efektor gaya jadi yang 3 yang 3 yang terakhir inputnya sama saja tinggal ditaruh di F nomor berapa jadi kalau kalau derajat kebebasannya tidak 0 ini IF-nya disitu maka gayanya dimasukkan ke situ ini semua karena umum dimasukkan aja semua 0 juga dimasukkan saja jadi faktor gaya F ini faktor gaya F sudah jadi disini pada proses ini dengan mengumpulkan 3 kolom terakhir dari input join nah selanjutnya kita mulai bekerja di elemen nah di elemen itu kita perlu cari dulu berapa jumlah elemennya nanti tinggal lihat aja berapa baris di input di input tadi namanya apa F member itu tadi itu adalah jumlah elemen kemudian satu persatu di assign tadi input inputnya ada 6 kolom kolom 1 2 itu ujungnya jadi ujungnya itu ada 2 ujung 1 dan ujung 2 identitasnya kemudian EA dan I ini apa namanya mendulus elastisitas luas penampang dan inersia kemudian yang ini beban merata yang bekerja pada elemen lalu yang lainnya perhitungan nah kalau perhitungan artinya kita bisa lakukan iterasi iterasi di sepanjang elemen saya nantikan disini jadi nilai L L ini panjang C itu cosinus S itu sinus ini zeros dulu aja INS ini adalah incidence incidence itu tabel derajat kebebasan hubungan antara derajat kebebasan global dari masing-masing elemen dengan derajat kebebasan struktur kalau perhitungan manual mungkin tidak terlalu banyak untungnya tapi kalau menggunakan komputer ini nanti incidence ini akan sangat berguna untuk memetakan apa namanya matrix kakuan dan faktor beban nanti jadi ini dinolkan dulu saja ini hanya menyiapkan tempat semua isinya nol dulu kemudian ini por 1 sampai nm ini artinya lakukan untuk semua elemen dari nomor 1 sampai nomor elemen terakhir yang pertama hitung dulu panjangnya disini L ini formula yang biasa akar dari x ujung 1 x ujung 2 dikurangi x ujung 1 kuadrat ditambah y ujung 2 dikurangi y ujung 1 kuadrat ini formula jarak biasa lalu ini cosinus dan ini sinus oke lalu di bawahnya ada incidence incidence itu hanya mengumpulkan derajat kebebasan nomor derajat kebebasan di ujung kiri dan ujung kanannya atau ujung 1 dan ujung 2 dari elemen jadi J, D, O, F dengan D dan F yang besar ini isinya sudah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dan mungkin juga 0 kalau tidak ada kalau ada tumpuannya ada beberapa yang nilainya 0 jadi ini 3 yang pertama di ujung 1 dan 3 yang kedua di ujung 2 itu akan menjadi 1 baris di setiap incidence member 1 ada 6 incidence-nya 2, 3, 4 dan 5 dan 6 kemudian kebawahnya kebawahnya setiap member jadi ini akan menghasilkan table incidence-nya table incidence-nya setelah table incidence-nya diperoleh maka kita tinggal panggil tadi ya ada matrix kakuan untuk elemennya ada matrix informasi untuk elemen tinggal panggil fungsinya dan kemudian panggil faktor beban elemen ini semua dikerjakan meskipun bebannya 0 jadi karena untuk semua tidak ada masalah masukkan 0 keluarnya juga 0 lalu lalu setelah itu saya pindahkan ke bawah lagi pilih dulu yang ini kemudian pindah ke bawah di komputer yang satunya kita sudah lakukan sampai mana sampai kemudian ini formula transformasi KG sama dengan transpose dari T dikalikan dengan K dikalikan T transpose lagi kemudian F0G juga begitu faktor beban itu adalah transpose dari T dikalikan F0 jadi ini faktor beban dan matrix ketakuan elemen sudah menjadi dalam koordinat global disini kemudian baru kita petakan nomor derajat kelebasan jadi ada K dan F0 sumbangan dari masing-masing struktur masing-masing elemen jadi ini KI yang bawahnya itu adalah F0I F0I baris yang keduanya ini masih 0 semua dulu kemudian satu persatu diambil petanya menggunakan table incidence nah ini dengan menggunakan incidence perintahnya cuma satu baris begini saja jadi K yang ke I itu adalah incidence IJ indeksnya incidence IJ dan incidence IK nanti ambilnya dari KG yang J, K I itu nomor elemen disini JK itu nomor nomor baris dan nomor JK itu nomor derajat kebebasan dalam koordinat global jadi yang 1 sampai 6 jadi ini kita jalankan dari J 1 sampai 6 dan K nya juga 1 sampai 6 semua dimasukkan saja dan ini akan memetakkan matriks kekakuan dalam koordinat global di masing-masing elemen ke matriks kekakuan sumbangan dari setiap elemen begitu juga dengan faktor bebannya F0G nya dipetakkan ke F0 yang sumbangan dari elemen lalu setelah kita jalankan sampai 6 6 nya lalu dimasukkan karena ini penjumlahan ya dijumlahkan saja nanti di setiap elemen K sama dengan K yang sebelumnya ditambah K berikutnya dari elemen seterusnya nah setelah proses ini selesai matriks kakuan struktur sudah dapat ini disini kita peroleh K dan yang bawahnya kita peroleh F0 sehingga sekarang matriks apa namanya persamaan keseimbangan sudah bisa kita selesaikan ini sudah bisa kita jalankan kita bisa jalankan ini di bawahnya jadi ini ini sudah end selesai untuk semua elemen kemudian perpindahan strukturnya disini digabungkan biar memudahkan saja jadi ruas kanannya adalah F dikurangi F0 ini ruas kanan lalu ini menyelesaikan persamaan keseimbangan jadi K garis miring terbalik Ft itu Ft itu adalah F total yang ruas kanan itu sama dengan inverse kali K dikalikan Ft jadi di matlab sintaksnya bisa sederhana begini Anda tidak perlu memerintahkan inverse cukup K nya dibagi dengan Ft tapi baginya pakai backslash begini jadi selesai dan D kita peroleh kemudian D ini adalah perpindahan elemen ini adalah eh perpindahan struktur maaf perpindahan struktur sesuai dengan derajat kebebasan struktur lalu kita pindahkan lagi untuk semua elemen dari 1 sampai Nm ini DG nya kan ya dengan mengkudakan incidence lagi jadi derajat kebebasan yang struktur yang D kita ubah menjadi derajat kebebasan elemen di koordinat global menggunakan incidence jadi ini incidence identitasnya pakai incidence lalu setelah itu karena ini koordinatnya masih global kita perlu transformasi transformasinya ada di sini jadi D itu adalah matriks transformasi dikalikan dengan apa namanya perpindahan dalam koordinat global sehingga kita sampai disini sudah mendapatkan D untuk masing-masing elemen ini I semua yang ini struktur tidak ada I nya DG dan D itu masing-masing elemen jadi ada DGI dan DI kalau itu sudah selesai kita tinggal selesaikan yang terakhir ini satu baris terakhir yang tadi yang di atas sudah ya transformasi ke D lalu F sama dengan K kali D ditambah dengan F0 ini adalah persamaan kesimbangan di tingkat elemen sehingga kalau ini selesai kita akan dapatkan F untuk semua elemen jadi gaya-gaya ujung di semua elemen yang bawah ini sudah saya hijaukan ini untuk plotting sebenarnya jadi tidak tidak terlalu masalah hanya untuk cek apakah input saya sudah benar atau tidak jadi prosesnya demikian memang persis seperti apa yang kita lakukan secara manual atau mungkin menggunakan Excel ataupun menggunakan MATLAB tapi satu persatu disini kita perintahkan MATLAB untuk menjalankan ini semua hanya dengan input seperti tadi ya nah ini kalau kita jalankan karena inputnya sudah sesuai ini seperti yang tadi ini namanya frame menjalankan begini ya langsung saja selesai ya Anda tinggal lihat karena ini saya buat sesuai dengan prosedur kita bisa lihat apa misalnya K1 itu artinya matriks kekakuan elemen 1 begitu ya K2 kalau saya tulis itu adalah matriks kekakuan elemen 2 kalau saya tulis kalau saya tulis KG1 itu artinya matriks kekakuan elemen 1 dalam koordinat global kebetulan sama karena ini AB nya kan horizontal ya yang penting kita hasil akhirnya kan ya kalau hasil akhirnya itu saya tulisnya F ya F1 itulah FAB jadi 0,62,5 nah ini mungkin saya terjemahkan di depan tulis saya salin dulu aja kalau Anda gak lihat depan tulisnya sekarang gak apa-apa atau ada mungkin kecil kali ya gayanya adalah untuk AB itu horizontalnya 0 verticalnya 62,5 lalu ada moment sebesar 43 positif jadi berlawanan putaran jerung jam kemudian F2 gaya ujung elemen 2 atau ABC sebentar yang kanannya belum terlihat ini 0 kemudian 57,75 dan minus 34 jadi minus datunya searah jerung jam 34 F2 nya yang sebelah kanan 0 kemudian 39 22 momennya lalu 21 disini dan minus 4 jadi searah jerung jam sebesar 4 itu adalah momen di ujung C ujung kanan lalu untuk BD nya karena ujung satunya tadi kita buat di sebelah bawah jadi BD nya itu F3 saya harus tulis dulu F3 F3 itu isinya adalah vertikal nya 0 horizontal nya 4,5 4,5 kemudian momen nya 12 berlawanan putaran jerung jam positif sedangkan ujung yang satu lagi 4,5 ke kiri dan momen nya 6 oh yang 12 yang atas yang 6 yang bawah saya salah baca ini 6 ini yang 12 jadi gaya-gaya ujung nya adalah demikian nanti kita tinggal selesaikan reaksinya yang di ujung C semua reaksi aksial nya ada di atas ujung D aksial nya dari yang kelima dari AB dan yang kedua dari BC misalnya misalnya kita tidak akan meng abaikan perpindahan aksial di input tadi tinggal diganti saja ini saya misalnya lagi jadi A nya tetap jepit jadi 0,0,0 masih tapi B nya misalnya semuanya ada 1 1 1 1 dan 1 artinya semua derajat kelebasan di titik B ada 3-3 nya C nya tetap jepit D nya tetap jepit tidak ada masalah jadi kita ganti demikian dan aksial nya mungkin angka 30 terlalu besar kalau berapa 0,1 misalnya 0,1 meter persegi barangkali sudah besar juga tapi kita taruh aja angkanya 0,1 misalnya luasnya sedangkan yang lain-lain tetap lain-lain tetap dan kalau dijalankan kembali dan kita cek F1 nya dan sekarang ini ada gaya aksial nya dan gaya aksial nya itu cuma 1,58 tidak banyak bedanya ini saya gambarkan di atau di sebelah sana di sebelah sini kalau aksial nya diperhitungkan gaya ujungnya adalah 1,58 kemudian ini 62,7 dan momen nya 43,7 di sebelah kanan F2 oh kanannya belum ini 1,58 tidak muat saya buat di sebelah bawahnya 57,34 33,09 mungkin AB dan BD saja dulu karena disini tidak muat BD itu elemen ketiga jadi saya cek F3 aja dulu aksial nya 94 6 terus 4,75 kesini 6,32 dan di atas ini 94,6 ini kiri 4,75 ini salah ini ke kanan yang ini tadi juga ke kanan ini dan momen di ujung atasnya 12,7 nah kalau ini saya stop dulu share nya kalau kita bandingkan antara yang kiri ini yang tadi aksial diabaikan yang kanan karena tempatnya sempit saya hanya ambil AB dan BC bedanya hanya sangat sedikit ini 43 momen nya misalnya jadi 43,7 reaksi vertikal di A nya 62,7 kalau aksial diperhitungkan disini 62,5 hanya di desimalnya bedanya dan gaya aksialnya kalau Anda lihat disini 1,58 kalau 4,5 ini Anda bagi seperti 3 nya disini 2,3 nya disana jadi seperti 3 dari sini adalah 1,5 jadi dapatnya memang segitu juga ini 1,58 kalau tadi perpindahan aksial diabaikan dapatnya 1,5 kemudian vertikal di D yang disini kan tadi masih 0 dan kita jumlahkan ini 57,75 tambah 39 itu angkanya berapa itu 96,75 sekitar 96,75 yang ini hitungannya menghasilkan 94,6 kalau aksialnya diperhitungkan jadi tidak banyak bedanya begitu juga dengan yang lain disini 4,5 jadi 4,75 6 waktu diabaikan jadi 6,3 waktu diperhitungkan nah tentu saja kalau diperhitungkan ini nilainya tergantung nilai luas penampang yang kita berikan tadi ya saya berikan angka 0,1 tadi ya masih relatif cukup besar sebenarnya itu karena satuannya kan meter persegi 0,1 meter persegi itu sudah tidak terlalu besar 0,1 sebenarnya jadi perpindahan aksialnya mungkin cukup lumayan kalau lebih besar lagi luas penampangnya mungkin bisa makin mendekati ke sini yang kalau aksial diabaikan nah itu tadi ilustrasi singkat mengenai proses metode kekakuan langsung dengan menggunakan komputer jadi kita benar-benar mengikuti prosedur yang apa yang sudah kita tuliskan disini nanti modifikasinya kalau strukturnya trust atau langkah batang itu hanya jumlah derajat kebebasannya kalau tadi inputnya inputnya kalau joinnya tadi waktu join disini tadi ada X Y DOF nya tinggal 2 saja tidak perlu 3 DOF 1 DOF 2 dan gaya ujungnya tentu saja juga cuma 2 F1 dan F2 tidak ada momen yang bekerja di titik untuk langkah batang dan di elemen pun tinggal ujung 1 ujung 2 E dan A tidak perlu I kemudian juga tidak perlu beban jadi selesai disini sampai disini saja jadi 4 kolom untuk member 6 kolom untuk join kemudian perhitungannya mirip dengan yang tadi hanya nanti kalau indeksnya yang tadi 1 sampai 3 disini 1 sampai 2 atau kalau tadi 1 sampai 6 di incidence misalnya yang ini cuma sampai 4 karena derajat kebebasan dalam koordinat globalnya untuk trust itu hanya 4 2 di satu ujung 2 di ujung yang lainnya selamat menikmati